Halo semuanya, kembali lagi dengan aku disini, Alvan, di channel Alvan, dan iya, saya mau datang kembali di Tupper, di tutorial Serper, dan iya, di seri Tupper kali ini, aku akan memberikan tutorial kepada kalian semua, gimana caranya kalian itu mengambil foto dari luar ke Minecraft, terus kalian jadiin poster ya, kayak di sasnya SMP, ada itu seperti itu, gimana caranya, langsung aja kita mulai. Nah oke, seperti biasa, langkah pertama itu kalian ke pengaturan server, kalian setelah mau pakai hosting apa, Aternos, Polyxnode, seperti ini, Dino Hosting, Server Pro, yang penting kalian di pengaturan server, dan disini kita memerlukan plugins, yaitu namanya ini, Image on Map. Nah, disini supportnya 1.15 sampai 1.16, dan kita baca disini ya, kalian tuh harus membiasakan membaca ya, nanti gak bisa error, kalian salahin aku pula. Ini dibaca di bawah sini, for Minecraft 1.13, 1.14, use yang versi ini, 4.0 oke, nanti kalian download versi yang ini, kalau kalian pakai versi 1.13, 1.14. Kalau kalian pakai versi 1.15, 1.16, kalian tinggal download disini, dan ya, disini dia udah ngasih tau apa aja yang komen-komennya, ada ini, ada maps, ada maps tool, dan yang lain-lain, oke. Kalian tinggal download aja, kalau kalian pakai Aternos, kalian tinggal ke bagian plugins, disini ada plugins, dan tinggal cari disini, Image on Map, terus dicari, dan ini dia, Image on Map, bam. Oke, dan pastikan versi server kalian itu, udah sesuai ya, kalau aku pakai 1.15, berarti aku pakai yang terbaru, kalau 1.14 sama 1.13, pakai yang sesuai yang dibilangnya tadi, 4.0.1, berarti yang ini. Oke, karena aku 1.15, jadi aku yang paling baru, tinggal tekan aja, unduh, the bam, dan loading, terus nanti kalau udah siap installnya, tinggal ke bagian files, kita mau mengecek-ngecek ya disini, ada bagian plugins, seperti biasa, dan kita cek disini namanya Image on Map, udah udah ada ini oke. Oke, dan oke, kita langsung ke bagian server, kita start servernya, karena tadi udah aku start, biar cepet aja, aku nggak perlu nunggu-nunggu lagi, tapi ya, kenyataannya, eh, 7 menit boy, boy, bang, sul, oke. Kita langsung skip ke Minecraft aja ya, coy. Akhirnya siap juga, boy, oke, ini udah online nih, coy, udah online servernya, udah ada tulisan online, dan, Langsung kita ke Minecraft, disini, udah aku bikin kayak gini, biar mudah aja. Kita masuk ke multiplayer, dan ini dia namanya server hantu. Ini kalau kalian mau join ke server publik, kok ada ini sih, IP-nya ini, tapi disclaimer, itu servernya masih sering error, jadi ya, maklumin aja lah, bos. Oke, kita masuk aja ke server percobaan kita kali ini, dan, Iya, ini tadi udah aku coba, ada sans SMP, dan, ada sans SMP lagi, ada sans SMP lagi, dan, ya, ada mobil. Oke, bang, gimana caranya, bang? Easy-peasy. Yang pertama, itu kan, misalnya kalian mau import foto nih, foto kalian, atau foto yang kalian udah download, terus gimana cara masukinnya? Nah, disini, kita memerlukan website ya, disini ada website-nya, kalian bisa lihat di deskripsi, ada aku kasih link-nya. Nah, disini tinggal browse aja, kalian browse, kalian cari di mana kalian letak fotonya ya. Sebagai contoh, ini udah ada tes nih, fotonya, terus open. Nah, terus tekan, ini gak tau sih bahasa apa, terus tekan yang ini nih, yang bawah ini, the boom, nanti dia start untuk membuat link. Intinya, ini websitenya untuk ngambil link dari foto kita. Nah, oke, setelah udah siap, kalian tinggal tekan yang warna biru ini. Nah, ini dia fotonya nih, gambar mobil, anjay. Nah, disini kita tinggal ambil lang di atas sini nih link-nya, ctrl-c, kita copy ya. Terus kita balik ke Minecraft nih. Nah, langkah pertama tuh kita bikin gini nih, gimana ya, to map, terus tinggal paste link-nya, terus enter. Nah, dia sekarang lagi landering. Nah, ini dia udah langsung ada cuy. Nah, disini kita butuh, tentu saja item frame. Kita taruh dulu item frame, 3x2 dulu. Dan, kita taruh yang paling kiri ya. Udah, jadi. Seperti ini. Nah, atau kalian misalnya mau bikin jadi satu block aja ya. Ntar nih reboot banner-nya. Kalian mau bikin cuma satu block gini nih. Cuma satu block gini. Nah, gini aja. Gimana caranya? Kalian tinggal bikin to map link yang tadi. Terus resize. Terus enter. Nah, ini udah ada nih. Kita taruh dulu biar gak pusing kalian nanti. Ini dia. Ini yang boom. Eh, ntar. Tinggal shift terus klik kanan. Bam. Nah, langsung jadi satu block. Yang awalnya 3x2. Yang sebesar ini. Bisa menjadi yang satu block. Seperti ini. Nah, atau kalian mau bikin 5x5. Bisa. Terserah kalian mau bikinnya berapa aja bisa. Di sini aku contohnya 5x5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nih. Terus kita tinggal kasih item frame ya. Jangan lupa item framenya penting. Dan ada suara motor. Shit, langganan. Suara motor anjir. Nah, gimana caranya? Oke. Ini aku udah bikin 5x5 nih. Tinggal bikin lagi to map link yang tadi. Terus resize. Nah, setelah di resize bikin 5 spasi 5. Karena aku mau bikin 5x5. 5x5. Kalau kalian misalnya mau bikin 10x10. Bikinnya 10 spasi 10. Gitu. Aku bikinnya 5x5 aja. 5x5. Berarti 5 spasi 5. Terus di enter. Nah, ini dia jadi. Ada tulisannya nih. Gimana ya? Gini aja nih. Nah, splatter map 5x5. Terus kita taruhnya di ujung kiri bawah. Nah, jadi. GTR anjay. Oke. Nah, ini satu contoh lagi ya. Seperti biasa lah. Sans SMP. Aku mau ngambil mobnya Sans SMP. Kita tinggal balik ke website tadi ya. Kita reload dulu nih. Kita reload dulu. Nah. Tekan browse lagi. Terus cari dimana kalian letak fotonya. Karena aku yang ini aku rasa. Terus open. Terus nih. Nahrat. Bahasa apa nih? Nahrat. Nah, udah siap nih. Terus tekan yang biru. Seperti biasa. Nah, ini dia lagi loading nih. Ini kayaknya sih lumayan besar ya. Nah, terus kita ngambil link yang di atas. Ctrl C. Balik ke Minecraft. Dan kita mau bikin yang contohnya yang 3x3 dah. Terus kasih item frame. Nah. Terus kita bikin seperti ini. Itu map linknya. Yang kita copy tadi. Terus resize. 3x3. Karena aku mau bikin ukuran 3x3. Rendering. Dan ini dia. Jadi cuy. Isan SMP. Nah. Kita juga bisa. Bikin. Slash. Maps. Untuk lihat map apa aja yang udah kita import kesini. Ada banyak. Ini ada banyak sih. Lumayan ada banyak. Ini map apa nih? Aku rasa ini map apa sih? Oh enggak. Ini map. Ntar ya. Kita tengok sama-sama. Ini map apa aku juga lupa anjir. Oh ini. Apa sih namanya? Nyan Cat aku rasa. Nggak tau lah. Udah gitu aja cuy. Dan misalnya kalian mau ngapus yang disini. Yang di dalam list ini. Mau ngapus yang salah satu yang di dalam list ini kan. Biar nggak penuh aja misalnya. Aku mau ngapus yang. Ini aku mau ngapus ini. Itu id-nya map kan. Kita bikin disini. Map Tool. Delete Map. Map Tool. Delete Map. Nah. Terus. You're going to delete. Kalian tekan yang ini. Confirm. Dan successfully delete. Berarti sudah. Sudah hilang. Sudah disepir. Lihat kalau map sudah hilang kan tadi. Sudah gitu caranya. Sangat easy peasy cuy. Nah oke. Mungkin video tutorial cara pasang posternya sampai segini saja. Eh ntar aku besarin dulu. Nah oke. Mungkin video tutorial cara pasang posternya sampai segini saja. Dan jangan lupa like. Kalau kalian suka. Kalian pastikan kalian like ya. Supaya ya. Makin semangat aja bikin tupper selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian punya saran untuk tupper selanjutnya. Atau ada ide untuk video selanjutnya. Kalian bisa komen di bawah. Oke. Jangan lupa like, komen, subscribe. See you next video. Ciao. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax